Jadi ini Pak Gino ini sudah terakhir sebetulnya, cuma kalau pas ada saya aja beliau ini juga gini-gini, makanya sengaja saya hindari, supaya pas tidak ada saya beliau, wah lebih berani kalau cerita macam-macamnya. Tadi di wawancara di syuting oleh Mas Indra Nisputra Jalanya, saya sudah menduga tadi, kok pertanyaan cenggu aku, kok dangkal-dangkal, ini kok nanti aku disikatnya nih Pak Gino ini, mau tenang, mau kok persiapanku sengmau, sengmau, ini bedek aku nanti tenang, tapi benar bagus Pak Indra, jadi karena ini kan sudah berpengalaman ya, mau nge-shoot yang lebih alamiah, lebih natural, ya kan, kalau jawaban, kalau saya nanti lebih menggok, lebih pengalaman ya Pak, nanti gak menggok gini-gini, ini juga tadi ngajak yang anak muda, yang masih mahasiswa lah gitu, karena apa yang syutingan ini nanti akan banyak dilihat antara 18 sampai 34 tahun usiannya ya, ya jadi itu ada anak muda lah ini, Pak As Damar sama Mbak Prila ini, masih kuliah, yang ini memang selisihnya psikologi di Unitas Pertumbuana di Jakarta, ya tapi sangat tertarik pada psikologi, dan kelihatannya skripsinya tentang Taurus Jiwa juga ya Pak, sedang melihat, Pak As Damar sama Mbak Prila ini juga pernah ikut sekolah, Taurus Jiwa di UPM, ini Trioni sedang ambil S2 di UPM, apa? politik, politik, wah politik ini berat-berat ini, ya, politik di, berarti di fakultas di Sipol, ya, tapi kalau Taurus Jiwa ini yang lebih mendalami ini, Pak Mas Saiful ini, sama dengan tetangganya Pak Habib tadi, ini aslinya dari Madura, orang Madura ini, tapi senang kalau Taurus Jiwa, tapi ini orang Madura sama saya yang orang Jogja lebih harus dia, iya, ini orang Madura, tapi orang agama juga kuat, karena dari Madura, ya, kalau yang itu dari Jakarta itu? oh, dari Jakarta? iya, tentu di Jakarta tapi beliau ini, apa, sekarang mengurusi masjid ya? iya, iya, ini tadi, tadi sudah disinggung, sebenarnya konteks sekarang itu cocok ya, kalau kita mau bicara tentang, ee, kalau Pak Momong sejujurnya, ini kan musim sekolah, anak-anak mau sekolah, jadi orang tua itu kan, jangankan yang belum, mesti anaknya lebih bergerak mencer kalau tanda di pensiun, refleksnya orang tua itu ke situ, iya, iya, sekolah sih ngapik, diurus, diumuk, mokik, syukur, diumuk, 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 gagasan, gagasan itu kayalan, ene, calos robo itu kecembelung gagasan itu, gagasan itu sesuatu yang tidak bisa diwujudkan, tapi kalau yang bisa diwujudkan itu perencanaan atau prediksi itu nyekto, makanya di, di mana ketama sesuatu, ya cekal, gagasan itu. itu, ee, bedanya di situ memang, di bahasa Indonesia kalau gagasan itu kan sering, apa, sesuatu yang ingin kita kejar, tapi kalau di awal-awal gagasan itu sesuatu yang, ee, kurang baiklah. Nanti orang tua ini naik kepleser, nilalah anaknya, rakyat guru penuh, ada di sekolah HP, orang ini, nesuk, nesuk, wabah persoalan dibiupin dengan anaknya, di rumah sana yang salahnya dengan anaknya. Eee, biasanya begitu, dapak. Nah, kalau tidak, makanya kita diwujud, mulai diaksa. Eee, refleks kita itu, kok ngaku sih ngerti ini, anakku saat cukul peti, ini harus gue garam muncar, kalau tak berbaik sih, ya. Harusnya, abu muk-muk, beli-muk, 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 beli. Itu punya jalan sendiri-sini. Di dunia ini Tuhan itu menciptakan jutaan jalan hidup. Jadi, enggak perlu, saya insinyur, anak saya harus insinyur, harus ini, enggak. Ya, semu-muk, beli-muk. Nah, ini kan, tadi disinggung sedikit tentang mulur mungkret. Jadi, kalau di kawar jiwa itu, di dalam yang jiwa manusia ini, ada watai jiwa itu, watai mulur mungkret. Kayak mulur, kayak mungkret. Mulur itu mengembang, mungkret itu mengerut. Jadi, enggak aku kepingin, mesti itu, alamiah, mesti gelam mulur, gelam mungkret. Ya, itu cerita Tuhan begitu. Nah, aku kepingin sepeda, naik wisi sepeda, mesti kepingin sepeda motor. Ya, naik wisi sepeda motor, kepingin mobil. Naik wisi sepeda mobil, kepingin mobilnya ditongguloh. Adiknya ratu, siapa itu yang bantuan itu. Ratun. Nah, itu waktu di periksa KPK kan mobilnya 70. Padahal si Ijen menunggangi rasa prasor ditongguloh. Terus mulur terus. Padahal ke dunia, naik alamiah, naik ketanggrek, korak keceg, gelam mungkret. Nah, itu kalau di bahasa ilmu psikologi Mas Damar ini, namanya strategi koping. Ya, bener ya? Ya. Koping, strategi. Jadi, di barat itu ada yang itu. Nek, ya. 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 bila kau bang ditinggal pacari nah tapi anak muda itu suka jalan pintas sumbu pendek cepet-cepet mengambil keputusan yang sesungguhnya nek tidak kesitupun kita sebelumnya masih baik nah itu contohnya seperti itu Pak jadi wah ini kan banyak saya pernah cerita ya ada seorang apa itu sudah ponis itu ponisnya berat karena enggak salah seumur hidup